Berisik, Ahaye lagi-lagi ungkit masalah kudeta partai demokrat Ditulis oleh Sardi di seward.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Kayaknya Ahaye sedang ingin merauk popularitas dengan cara memblow up isu yang sebenarnya sudah mulai redup Nampaknya dia tidak menyangka isu ini cepat dingin Ibarat api yang disiram air tidak menyala lagi Hanya berasap saja Ahaye baru-baru ini kembali bicara mengenai upaya kudeta di partainya Menurutnya, hingga saat ini upaya kudeta itu masih ada Saya terus memantau dan menerima laporan dari para kadar tentang gerakan pengambil alihan kepemimpinan partai demokrat atau GPKPD Secara ilegal dan inkonstitusional Yang masih saja berupaya untuk melakukan pemberontakan dan pengkhianatan hingga saat ini Kata Ahaye Polanya kuno Kemudian mereka juga menggunakan alasan KLB karena faktor internal Padahal persoalannya adalah eksternal Yakni kelompok ini sangat menginginkan seseorang sebagai capres 2024 dengan jalan menjadi ketua umum PD melalui KLB Katanya lagi Selanjutnya, sebagai bentuk kewaspadaan kita, para pelaku GPKPD telah membaca ADART yang telah kita sepakati bersama dan telah disahkan oleh Kemenkumham serta didaftarkan dalam lembaran negara Bahwa syarat untuk dilaksanakannya KLB harus mendapatkan persetujuan ketua majelis tinggi partai atau MTP Kini mereka menyiarkan berita bohong bahwa Pak SBY selaku ketua MTP merestui gerakan mereka Itu tidak benar Hoks dan fitnah Bapak SBY berada di belakang kita semua Para pemilik suara yang sah Katanya Ngapain AHI mengumumkan ini kembali? Rasa-rasanya rakyat tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalam partai tersebut Mau bangkit, mau goyah, mau hancur, masyarakat bakal masa bodoh dengan partai tersebut Dalam isu kudeta partai demokrat, setidaknya ada tiga nama yang diduga terlibat Salah satunya adalah dari internal PD yaitu Johnny Allen Marbun Satu dari kader PD yang terjerat kasus korupsi yaitu M. Nazarudin Dan satu pihak eksternal yaitu kepala KSP Muldoko Nama Muldoko inilah yang membuat AHI mengirimkan surat kepada Jokowi Agar memberikan respon yang untungnya tidak direspon sama sekali Tidak penting dan bukan urusan seorang presiden Muldoko sendiri sudah membantah Dia mengakui memang pernah bertemu dengan kader-kader partai demokrat Dan mengatakan Jokowi tidak tahu menahu dan tidak terlibat sama sekali Intinya AHI kembali cari sensasi untuk menarik perhatian dari kasus yang mulai redup Isu ini kalah pamor dibandingkan dengan isu buzzer dan undang-undang ITE yang lagi ramai Diributkan kelompok sebelah Padahal saat start isu ini sangat panas Dan sensasional AHI mungkin merasa sayang kalau isu ini hilang begitu saja Dia juga mau dapat sorotan media loh Miriplah dengan bapaknya Atau jangan-jangan tidak ada yang beritahu AHI Kalau kejadian kudeta kemarin tidak laku Kaset butut diputar ulang melulu Jadinya ketahuan kualitas skill kepemimpinannya Hanya bermodalkan sensasi agar dapat disorot media Harusnya dia malu keluar-keluar ke publik Karena justru itu menunjukkan ketidakmampuannya Sebagai pemimpin partai Hanya bisa curhat Tidak ada yang butuh curhat soal partai Lebih enak dengerin curhat soal cinta Jangan katakan ini adalah upaya bangun pencitraan dan elektabilitas Karena ini akan sangat memalukan dan semakin memperjelek kualitas AHI Kalau begini susah banget bahkan untuk sekedar bermimpi meraih tujuan di 2024 Bertahan di partai aja rasanya sulit karena bakal banyak kuncangan Strategi lama ini sudah basi Play victim di Zolimi tidak akan laku lagi Karena sudah pernah dipakai dan rakyat sudah terbuka matanya Justru cara ini malah bakal membuat partai makin jeblok kualitasnya Menjual masalah ke publik memangnya rakyat bakal peduli Rakyat juga banyak kesusahan karena terdampak pandemi Boro-boro mikirin partai demokrat yang tak ada untungnya Lebih baik mikirin perut sendiri Mau dipercaya rakyat jadilah pribadi yang tangguh Tahan banting terhadap masalah Tidak mudah paperan apalagi prihatin Apalagi bikin lagu sedih Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Gakak respon santui Ferdinand soal ancaman Cak Nun turunkan presiden Ditulis oleh Nia Alif di Sewer.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Habis risik terbitlah Cak Nun Mungkin itulah gambaran sosok yang dikenal agamis Dalam melontarkan serangan ke pemerintah Kalau risik sudah tersangkut kasus cat pornografi, penyerobotan lahan, penyembunyian status positif corona hingga terlibat kasus kerumunan dan provokasi Maka Cak Nun masih sebatas provokasi Dahulu kala saat menyebut dirinya majikan yang tak sudi memenuhi panggilan presiden Padahal tak ada yang mengundang Netizen sudah ramai mengungkap fotonya takzim dengan Soeharto Meski sesudahnya Cak Nun sempat meminta maaf Karena menimbulkan kegaduhan Kini ucapan tak kalah garan dilontarkan lagi Apakah Cak Nun sudah bosan, hidup bebas dan ingin menemani risik? Sampai sejauh ini pemerintah belum merevisi undang-undang ITE Dan ada potensi pelaporan untuk ujaran kebencian Seakan tak belajar dengan kasus Buliani, Ahmad Dhani atau Maher Cak Nun malah ikut-ikutan arus provokasi Katakanlah seperti kabar yang mengatakan jobnya sepi Tapi tidak dengan menempatkan dirinya sebagai oposisi Jangan harap dengan serangan dan hal sultan membuat istana jadi meniriknya Lihat Susi, ex-menteri KKP yang tak digubris Meski terus berteriak soal lobster, utang, dan merembet ke bazar Sebelumnya diketahui bahwa budayawan MH Ainun Najib alias Cak Nun Sering melontarkan kritik terhadap pemerintah di sejumlah kegiatan Mulai dari kebijakan, sistem negara, hingga kepemimpinan presiden Seperti dilansir dari video berjudul Hancur Ya Indonesia Dimulai Razim ini dalam akun Youtube Ayu Berbagi Ilmu Cak Nun mengaku kerap acap berseberangan dengan pemerintah Namun perbedaan tersebut bukan membuatnya benci Melainkan menuntutnya untuk cinta dan peduli Saya ini sebenarnya tidak percaya dengan Indonesia Tapi Anda jangan marah Saya yang bikin turun Pak Harto Saya yang ngomongin Pak Harto secara pribadi Dan saya ingin melakukan itu lagi pada suatu hari Kalau negara sudah darurat, saya akan turunkan presiden lagi Kata dia Menanggapi ocahan Cak Nun bukannya marah Ferdinand yang kerap mendukung pemerintah justru menertawakan Seperti dilansir wartaekonomi.com Politikus Ferdinand Hutahean ikut merespon ancaman yang dilontarkan MH Ainu Najib Untuk menurunkan presiden jika kondisi negara sudah darurat Terkait itu, ia menilai apa yang diucapkan Cak Nun Tak perlu ditanggapi serius dan masyarakat cukup Pasalnya, ia sudah sering mendengar hal tersebut keluar dari eks pentolang FPI Habib Rizik Sihab Omongan begini sudah biasa keluar dari Cak Nun dan Rizik Sihab Tapi cuma sebatas kata-kata yang tak pernah bisa diwujudkan Biarlah mulut berkoar-koar Tak perlu kita tanggapi serius Cukup menertawakan saja Cuitnya dalam akun twitternya dilihat selasa 16 Februari 2021 Sepakat dengan Sardinand Cak Nun sekarang sudah serupa dengan Rizik Atau bisa jadi sengaja menggantikan posisinya Bisa juga kita berprasangka buruk kalau bohir oposisi Ganti strategi mensponsori penceramah lain untuk menyerang pemerintah Apapun itu yang jelas kita tahu posisi Cak Nun tak lebih dari seorang Rizik Dirinya yang dulu selalu melekatkan budaya Jawa dalam setiap ceramah Ini ganti menjadi kawakan bagi mereka pecinta khilafah Lihat saja followers Cak Nun sekarang rata-rata diisiin XHTI dan sejenisnya Pantas saja karena bagi pecinta sejarah dan budaya Tak akan mau mendukung orang yang membenci pemimpin yang cinta NKRI Satu persatu ating Cak Nun mundur dan followersnya berkurang diganti pro khilafah Mungkin sebentar lagi Cak Nun memakai daster serupa Hai Galasan dan Tengku Zul Dan dikit-dikit mengharamkan segala sesuatu seperti somat Memang arahnya sama, suka provokasi Sarah, membuat ujaran kebencian pada pemerintah dan sebagainya Kita yakin Jokowi tak akan terpengaruh dengan hasutan kebencian semacam ini Seperti surat kudeta demokrat yang mungkin langsung masuk ke tong sampah Hendaknya kalau mau jadi pendakwah populer harus melek teknologi modern Cak Nun bisa menyisipkan teknologi terkini yang dihubungkan dengan sejarah Islam dan sebagainya Atau bahkan mendukung kebijakan soal mobil listrik yang menunjukkan kemajuan peradaban yang pesat Bukan malah ikutan Tengku Zul dan berunyumbulian pada dirinya sendiri Sangat disayangkan budayawan senior nanti bukan dikenang akan kesejarahawannya Tapi hanya nyanyirannya Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Semarap amit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton